Intro Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku Nah jadi ini seakan-akan Allah itu menanti-nanti menunggu-nunggu tidak ada perantara kita benar-benar diperhatikan oleh Allah setiap saat ditunggu kita berdoa dan Allah janji akan mengabulkan kalau kita berdoa Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati Allah maftah lana hikmataka ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil adamin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain Sudah kita simak dari guru kita Kiai Haji Jalaluddin Asyatibi Semoga Allah merahmati beliau Jazakallah khawir Ya ii Sedikit saja untuk menyampaikan surat Al-Baqarah ayat 186 A'adhu billahi minis syaitanirajim Wa idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qorib Ujibu da'watadda'i idha da'an Fal yastajibu li fal yu'minu bi la'allahum yarsyudun Dan apabila hamba-hambaku Atau disebutkan dalam penafsir lain Kapanpun hamba-hambaku bertanya kepadamu Wahai Muhammad Tentang aku Katakanlah aku adalah dekat Aku mengabulkan ujibu da'watadda'i idha da'an Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa Apabila dia berdoa kepadaku Nah jadi Ini seakan-akan Allah itu menanti-nanti Menunggu-nunggu Tidak ada perantara Kita benar-benar diperhatikan oleh Allah Setiap saat ditunggu kita berdoa Dan Allah janji akan mengabulkan Kalau kita berdoa Fal yastajibu li fal yu'minu bi la'allahum yarsyudun Maka hendaklah patuh saja Apa yang Allah perintahkan patuhi dan Yakin kepada Allah Dengan segala janji jaminan Allah Agar kita senantiasa dalam kebenaran Mari sahabatku sekalian Sebelum bicara dengan siapapun Doa lah kepada Allah Agar niat kita lurus dalam berbicara Agar perkataan kita dituntun oleh Allah Agar perkataan kita bisa dipahami Karena Allah yang bisa membuat orang paham Dan agar perkataan kita bisa Diri amal soleh Menggugah dan mengubah Kalau kita mau minta bantuan seseorang Ya minta dulu ke Allah Karena yang menggerakkan orang adalah Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk mau bicara ke istri Ke suami Ke anak Ke Allah dulu Yang maha dekat Yang maha mendengar Karena Allah yang kuasa Membulak balik hati Mau pergi ke manapun Doa dulu Karena Allah yang menguasai perjalanan Semua yang akan terjadi Allah tahu Allah kuasa memudahkan Allah kuasa melindungi dari fitnah Musibah Bencana Allah juga yang bisa Memberkahi perjalanan Sehingga perjalanan kita betul-betul Membawa hikmah yang banyak Demikianlah dalam segala urusan Mau belajar Doa dulu Karena Allah yang paling tahu Setiap ilmu Yang manfaat Dan Allah pula yang kuasa Menghujamkan di hati kita Ilmu tersebut Dan kita bisa paham Bisa mengamalkan Hanya dengan Pertolongan Allah Mau tidur ke Allah dulu Karena yang menguasai kita Adalah Allah dalam Bangun dan tidur Mau apa saja Usahakan Doa Karena Uji budak Mengabdi kepadamu dengan benar Dan istiqomah Terima kasih Selamat menikmati Sepuluh hari terakhir Kita harus Harus meningkat Tidak boleh sama Ya Karena ini adalah finalnya Terutama bersama Al-Quran ini Terima kasih Kepada seluruhnya Selamat menikmati Subhanakallahumma bihamdik Ashadu ala ilaha ila anta Astagfiru kawatubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati